Intro Mak Celep, Cokowi Bungkam Akrobat Kata Anis Bawa tamu negara ke HI Dilansir dari Sewat.com Akrobat politik Gubernur Jakarta Anis Baswedan Yang dengan segera cara berusaha mendongkrak dirinya ke level seorang presiden Memang menggelikan Dari kemampuan berbahasa Inggrisnya yang ditiupkan oleh para buzzer Penyebutan istrinya sebagai first lady Hingga usaha Anis menyelipkan sentimen anti asing asing Dalam jawabannya terhadap kritik publik soal monumen bambu seharga 550 juta rupiah Pemuja fanatiknya pun bersorak menyambutnya Di sisi lain, mereka khususnya warga Jakarta yang sudah melihat kondisi ibu kota selama 2 tahun di bawah kepemimpinan Anis Bawaannya gemes, kesel, dan mengerutu Sepertinya, sepak terjang Anis ini bukannya tidak diketahui oleh presiden Jokowi Sebagai bawahan beliau, presiden Jokowi sangat aware dengan bagaimana Anis membiarkan balai kota jadi panggung politik buat amin rais menghujat Jokowi Apalagi dengan kedekatan Anis dengan para alumni 212 dengan kaum monasliminnya Jokowi juga pasti sangat paham dengan dendam kesumat Anis yang pernah didepak dari kabinetnya Jadi, sesekali Jokowi pun membalas kelakuan Anis itu dengan cara-cara simbolik dan elegan Kas permainan catur politik Jokowi Permainan kata dibalas dengan kerja nyata Inilah prinsip utama presiden Jokowi hendak membalas sindiran para lawan politiknya Ambil satu contoh saja Pernahkah Jokowi mengomentari cemohan dan hujatan yang dilontarkan oleh duo Fadlizon dan Fahri Hamzah? Tidak pernah kan? Rugi waktu kalau dikomentari balik Sesudah Fadlizon menyebut pelangap longo Presiden Jokowi pamerkan akuisisi saham Freeport Mak jeleb banget kan? Kira-kira begitulah proses pembalasan yang biasanya dilakukan oleh Jokowi Bagaimana dengan Anis? Ada tiga hal yang perlu dibalas oleh Jokowi Kemampuan berbahasa Inggris Seringnya keluar negeri bak presiden saja Dan sentimen anti asing-aseng yang ditiupkan Anis lewat satu kata Tiongkok, sebuah negara tiri bambu yang menurut Anis adalah satu-satunya negara pemasok besi buat Indonesia Yang mana tidak ada satupun perusahaan Indonesia bisa memproduksi besi Sementara itu, oleh-oleh Anis dari perjalanannya ke luar negeri adalah balapan formula E yang tak jelas Dan jangan lupa, lidah mertua sebagai solusi instan atasi polusi udara ibu kota yang kemudian terbantah oleh NASA Sebagai langkah salah kaprah Nah, kemarin tanpa ke luar negeri Presiden Jokowi malah mendapatkan investasi ratusan triliun rupiah dari Uni Emirat Arab Investasi ini dibawa langsung oleh putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Syed Al Nahyan Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak dapat menghadiri pertemuan Prabowo dan Megawati Presiden Jokowi menjemput kedatangan Sheikh Mohammed ini di Bandara Soekarno-Hatta Ada tiga perjanjian kerjasama yang disepakati antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Dengan total nilai sekitar 9,7 miliar dolar Amerika Atau sekitar 136 triliun rupiah Ketiga proyek itu adalah RDMP Balikpapan Dan pengembangan rantai pasok terintegrasi untuk LPG dan nafta Dan pengembangan LPG Storage Kedua, proyek di sektor petrokimia yang akan dikerjakan bersama Chandra Asri Dan yang ketiga, proyek sektor perhubungan Dan akan kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia dan Mas Pion Total ada 21 proyek yang ditawarkan Indonesia kepada Uni Emirat Arab Sementara ini baru 3 proyek di atas saja yang sudah disepakati bersama Investasi sama dengan memberikan keuntungan dan juga membuka lapangan pekerjaan Baik pelaku bisnis, pemerintah maupun warga sekitarnya kecipratan manfaatnya Semua sama-sama happy Lalu Anies sudah bawa investasi apa dengan seringnya jalan-jalan ke luar negeri Kecuali foto dan postingan di akun media sosialnya Nampaknya ini yang disidir oleh Presiden Jokowi Presiden Jokowi juga menyentil Bahwa semua investasi bukan hanya dari Tiongkok Dari negara-negara Arab pun bisa Dan malah dapat banyak pula 136 triliun rupiah Dan ada lagi sindiran halus yang dilomparkan oleh Jokowi Sesudah menyambut Sheikh Mohammed di bandara Presiden Jokowi membawanya menuju Istana Bogor Namun dalam perjalanan Presiden Jokowi mengajak Sheikh Mohammed melintasi Bundaran HI Presiden ingin menunjukkan pesatnya pembangunan di Indonesia Dengan melewati kawasan yang menjadi ikon ibu kota Indonesia Yaitu Bundaran HI Karena disini terdapat juga MRT Demikian rilis resmi dari pihak istana Masih ada sindiran lainnya? Masih satu lagi Silahkan Anda lihat foto-foto di atas Apa kesamaan ketiganya? Yakni terlihat Presiden Jokowi ngobrol asik dengan Sheikh Mohammed Sang putra mahkota yang lulusan Akademi Militer Senars di Inggris ini pastinya fasih berbahasa Inggris Sedangkan Presiden Jokowi kita tahu tidak bisa berbahasa Arab Jadi hanya dengan bahasa Inggris Keduanya bisa berkomunikasi akrab seperti itu Sekali lagi Kemampuan berbahasa Inggris yang fasih akan berarti jika bawa oleh-oleh investasi Kalau tidak bawa apa-apa buat warga masyarakat Tak ada artinya kan? Gubernur Jawa Barat dan wali kota Bogor saja Sekali ke Inggris pulangnya bawa investasi besar Sedangkan Anies Baswedan Terima kasih telah menonton!